Teman-teman, lagi terjadi peristiwa kebakaran di Surabaya. Kemarin, Minggu 30 Agustus 2020, ada peristiwa kebakaran di salah satu toko elektronik kawasan Pasar Belawuran, Surabaya, menewaskan 5 orang. Nah, kondisinya itu memang ironis ya. Jadi, seakan-akan kita diingatkan kembali untuk waspada terhadap bahaya kebakaran ini. Jadi, sebaiknya setiap rumah, setiap tempat tinggal, seharusnya wajib ada alat pemadam api ringan. Dimana alat pemadam api ringan itu ibaratnya sebagai bentuk investasi buat keluarga kita. Supaya jangan sampai peristiwa, musibah, tragedi kebakaran itu terjadi dan tentu saja bisa dicegah. Kalau di rumah kita ada alat pemadam api ringan ini Di peristiwa kebakaran, masih perlu untuk kita waspadai sampai sekarang. Untuk mendapatkan produk yang berkualitas, untuk produk apar alat pemadam api ringan ini, segera Anda bisa hubungi PT Sanindu Perkasa Abadi. Semoga informasi ini bisa mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap bahaya kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!